Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku mau spill harga pulsa di aplikasi situmpul Buat kalian yang gak tau aplikasi situmpul Yaitu aplikasi dari kartu chip XL atau XS Nah untuk cara daftar kartu chipnya Nanti aku taruh link di botok kanan atas atau di deskripsi Nah langsung aja kita klik isi pulsa Oke untuk tampilannya seperti ini Jadi disini gak bisa langsung muncul harganya Nanti aku coba klik satu-satu yang Rp5.000-Rp10.000 Dan nanti bakalan keliatan untuk harga modelnya Oke dan ini dia untuk daftar harganya Nah untuk yang Rp5.000 modelnya Rp5.850 dan seterusnya Bisa kalian lihat sendiri Ini kalian screenshot aja untuk jadikan referensi Nah untuk harga jualnya masih sama dengan sebelumnya Entah itu pulsa XL, Axis, Indosat dan yang lainnya Aku masih jual harga segini Gak tau nanti tahun depan apakah harganya berubah atau enggak Untuk sekarang harganya segini Sekarang kita coba bandingkan dengan aplikasi andalan aku Untuk cara daftar aplikasinya Tadi aku perlihatkan di akhir video Nah ini dia untuk daftar harga di aplikasi Paymobile Code dan order kuota Ini juga kalian screenshot untuk jadikan referensi Oke pertama kalian install dulu aplikasinya di Playstore Langsung aja kita klik lanjut Dan kita mulai Nah kita pilih daftar sekarang Dan kita isi dulu data diri kita Nah untuk data-datanya udah diisi Dan di bagian agree udah dicentang Nah untuk kode referral wajib diisi Coba kita kosongin Terus kita klik daftar sekarang Nah gak bisa didaftarkan ya teman-teman Kode referral harus diisi Nah disini diisi 21 counter Biar dapat harga murah Oke setelah itu kita klik daftar sekarang Nah untuk registrasi atau pendaftaran berhasil Sekarang kita disuruh login Nah kita login pakai nomor HP dan PIN yang kita buat tadi Setelah itu kita klik masuk Nah nantinya akan ada kode OTP yang dikirim lewat Whatsapp Dan ini dia untuk tampilan aplikasinya Oke pertama kalian buka Playstore Dan kalian ketika order foto Kalian klik mendaftar Langsung aja kalian klik setuju Terus kita masukkan email untuk mendapatkan kode verifikasi Oke untuk emailnya udah buka ketik Langsung aja kita klik di report verifikasi Nah disini aku udah dapat kodenya Terus kita masukkan 02985 Setelah itu kita isi kode referral Biar pendaftarannya berhasil C21 Terus untuk kata sandi Kalian buat Dan jangan sampai lupa Dan pendaftarannya berhasil Otomatis kita masuk ke aplikasinya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton